Intro Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rida Reski dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. DPR RI meminta aparat dan lembaga penegak hukum memberikan jaminan keamanan dan kesehatan bagi semua warga binaan yang tengah menjalani masa tahanan. Ditemui usai menggelar seminar Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption atau CPEC, Wakil Ketua BKS AP DPR RI, Mardhani menilai setiap warga negara Indonesia harus diperlakukan sama di mata hukum. Untuk itu Mardhani meminta aparat yang berwenang beserta seluruh lembaga penegak hukum memberikan jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi warga binaan yang tengah menjalani masa hukuman. Mereka tetap punya hak sebagai manusia yang diperlakukan dengan adil. Kasus meninggal ini mestinya kita tuntut untuk dibongkar dan dipaparkan secara jelas dan akuntabel. Lebih lanjut, Ketua BKS AP DPR RI, Fadli Zon, berharap, Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu memberikan pernyataan pers resmi kepada publik terkait penyebab meninggalnya warga binaan di dalam rutan. Fadli meminta penegak hukum lebih transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan, persepsi negatif dan polemik di tengah masyarakat yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Jangan sampai ada pandangan, kecurigaan yang saya kira tidak perlu, jadi harus apa adanya. Dan juga kenapa kemudian tidak dibawa ke rumah sakit jika memang sudah ditemukan indikasi-indikasi bahwa almarhum itu memang mengalami sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Saya kira itu sudah ada protapnya ya, sudah ada protapnya di dalam pembantaran. Komisi 3 DPR RI berharap implementasi polisi virtual sesuai dengan rencana Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 11 tahun 2008. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, anggota Komisi 3 Adis Kadir mendukung rencana pembentukan polisi virtual guna meminimalisir hoax yang sering menyebar melalui media sosial. Menurut Adis, implementasi polisi virtual perlu dicermati dan dikaji secara mendalam. Jangan sampai dengan adanya polisi virtual memakai menganut Undang-Undang ITE yang masih lama, yang kemarin, nanti dikhawatirkan akan membuat masyarakat ini malah gelisah, tidak bisa mengekspresikan keinginan-keinginan daripada masyarakat. Adis menambahkan dalam implementasinya polisi virtual harus bisa memilah jenis-jenis berita yang berkembang di dunia maya. Di antaranya berita bohong atau hoax, berita yang bersifat kritik, dan berita atau informasi yang berisi head speech. Adis berharap polisi virtual dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dengan mengedepankan asas kehati-hatian. Jadi memang harus dipilah-pilah dengan baik, mana yang berita hoax, mana berita yang menghujat, mana yang mengkritik, mana yang masuk ranah pidana, mana yang tidak. Nah inilah yang harus memang menjadi perhatian daripada pihak kepolisian, agar supaya memakai asas pruden, lebih berhati-hati, dan sebaiknya mungkin memang segera ada revisi tentang Undang-Undang ITE tersebut. Tim TVR Parlemen melaporkan. Memaknai Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, Sekretariat Jenderal DPR RI memantapkan komitmen untuk selalu memberikan ruang dan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam mengisi jabatan publik. Ditemui di ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memaknai Hari Perempuan Internasional sebagai momentum untuk mengoptimalkan peran perempuan dalam mengisi jabatan publik. Mendorong fungsi perempuan untuk dalam jabatan-jabatan publik, dan kami buka selebar-lebarnya untuk peran perempuan untuk di jabatan publik. Kalau kita lihat misalnya di beberapa komisi atau kelengkapan dewan, dukungan atau supporting itu timnya jauh lebih banyak perempuan ketimbang laki-laki. Indra Iskandar menambahkan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai institusi memberikan perlakuan sama antara laki-laki dan perempuan dalam mengisi jabatan-jabatan fungsional. Bahkan komposisi jabatan publik di lingkungan Kesetjenan misalnya, jumlah perempuan justru lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga menurutnya, Kesekjenan DPR RI selangkah lebih maju dalam mengimplementasikan perspektif gender. Kalau kita menggunakan perspektif gender, kami tentu sudah jauh lebih maju gitu ya, memberikan peran perempuan untuk terus terlibat di dalam jenjang strategis di Sekretariat Jenderal. Peringatan Hari Perempuan Internasional di lingkungan Parlemen dilakukan dengan kegiatan pameran foto dan talkshow oleh Kaukus Perempuan Parlemen yang dibuka oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Hendra dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam muarta parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 5, minta Kementerian Desa dan PDTT prioritaskan pengelolaan BUMDES. Setelah judah berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 7 tahun Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 diundangkan, namun beberapa implementasinya masih dirasa kurang optimal. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES yang dibentuk untuk memajukan perekonomian desa dinilai kurang berkembang. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Desa dan PDTT prioritaskan pengelolaan BUMDES. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menyayangkan mandeknya progres BUMDES. Kelahiran BUMDES yang digadang-gadang dapat menyokong perekonomian desa berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Namun sebaliknya, BUMDES di tahun ke-7-nya dinilai tidak menunjukkan kemajuan signifikan. Menurut Sudewo, perlu dilakukan evaluasi agar tujuan pembentukan desa tangguh melalui BUMDES dapat terwujud. Sudah dibuat di hampir setiap desa, tapi konsekuensi Kementerian Desa untuk pengembangan BUMDES sebagai agen pertumbuhan dan perekonomian desa ini tidak jelas juga. Tidak pernah dilakukan satu evaluasi BUMDES itu punya kendala apa, kesulitannya apa, dan punya potensi apa, kemudian harus dibantu dari sisi apa. Itu tidak pernah ada evaluasi. Sudewo menambahkan, potensi besar BUMDES selama ini dinilai tidak dilirik oleh Kementerian Desa dan PDTT. Hal ini sangat disayangkan mengingat BUMDES seharusnya dapat menjadi fondasi kebangkitan ekonomi. Makan mati suri BUMDES itu. Sekian banyak program yang dibuat oleh Kementerian Desa sehingga tidak fokus terhadap satu kegiatan tertentu, dengan anggaran yang sangat sedikit lebih baik difokuskan untuk pemberdayaan BUMDES. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kepala Badan Keahlian DPR RI, Inosensius Samso, menyampaikan, pendadatanganan MOU atau nota kesepahaman tersebut merupakan upaya badan keahlian dalam meningkatkan kualitas, sehingga mampu mengikuti dinamika serta agenda kebijakan di DPR RI. Selain itu, pendadatanganan MOU dapat membuka ruang bagi akademisi di Universitas Jember, untuk dilibatkan dalam berbagai kegiatan di DPR RI. Mulai dari penyusunan naskah akademik, riset, dan hingga training dalam meningkatkan kapasitas SDM Badan Keahlian Dewan. Ditemui di dalam acara Penanda Tanganan Memorandum of Understanding atau MOU, Pala Badan Keahlian DPR RI, Inosensius Samso, menyampaikan, penandatanganan MOU merupakan upaya badan keahlian dalam meningkatkan kualitas, sehingga mampu mengikuti dinamika serta agenda kebijakan di DPR. Jadi pakar atau akademisi itu bisa mewakili, atau mereka bisa melalui riset, melalui berbagai kegiatan di akademik, bisa membaca, melihat, melakukan investigasi terhadap kebutuhan masyarakat, lalu kemudian itu bisa dipadukan dengan kegiatan yang ada di Badan Keahlian yang merupakan tugas dari akade yang ada di DPR RI. Sementara itu, Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, menilai, penandatanganan MOU memberikan manfaat bagi Universitas Jember, yakni dalam meningkatkan mutu dari program Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Ia berharap kerjasama tersebut juga dapat memperkuat badan keahlian dalam mendukung kinerja anggota dewan. Bagi kita, itu justru meningkatkan indeks kinerja utama dari perguruan tinggi negeri. Seperti tadi, Mas Yuswa Manggang, dosen bisa beraktif di sana, kemudian mungkin nanti ada praktisi, di mana orang-orang saintis-saintis dari Badan Keahlian bisa juga memberikan keliah ya, pengajaran di tempat kita. Ya itu salah satunya banyak hal ya. Dari Universitas Jember, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Terkait adanya peningkatan jumlah impor LPG oleh Pertamina di tahun 2021, Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina menyusun langkah strategis dan prioritas dalam mengenjot produksi energi dalam negeri. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edy Suparno, mendesak Pertamina mengembangkan program gasifikasi batu bara, sehingga Pertamina bisa mengurangi ketergantungan impor LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik rumah tangga maupun industri. LPG itu bisa tergantikan dengan DMA, dengan di metal ether, sehingga ke depannya kami melihat bahwa akan nanti ada perimbangan, sehingga juga nanti mengurangi ketergantungan kita pada impor. Nah kami mendesak Pertamina untuk bisa segera merealisasikan itu dengan catatan bahwa keekonomian dari proyek gasifikasi batu bara itu bisa masuk. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edy Suparno, mengakui usulan kenaikan impor LPG di tahun 2021 tersebut untuk memenuhi kebutuhan nasional, karena terjadi peningkatan permintaan dari masyarakat di tengah pandemi COVID-19, khususnya LPG 3 kg. LPG subsidi yang dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi sekarang di era COVID ini, ya masyarakat yang terdampak itu jauh lebih besar, sehingga memang manfaat yang bisa diperoleh untuk dari LPG 3 kg itu akan besar sekali bagi warga. Pertamina memproyeksikan impor LPG pada tahun 2021 mencapai 7,2 juta metrik ton atau naik sekitar 16 persen dari impor tahun 2020. Alfad Dandui, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI menyayangkan Lahan Taman Nasional Bali Barat atau TNBB akan dialih fungsikan menjadi bandara baru di Bali Utara. Alifungsi tersebut harus dipikirkan ulang. Dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menghimbau, Kementerian LHK membuat kajian komprehensif dan terperinci dari studi kelayakan pembangunan bandara baru tersebut, mengingat ada banyak flora dan fauna di TNBB yang akan terancam punah. Komisi 4 DPR RI akan mengkaji analisis dampak lingkungan dari laporan Kementerian LHK, kemudian memutuskan pembangunan bandara bisa dilanjutkan atau dihentikan. Mendengar seorang pesawat yang kencang, mendengar seorang mobil saja, pasti lari, pasti stres. Kalau stres, dia pasti mati. Saya akan mendukung pembangunan, apalagi kemajuan balik. Tapi, tolong, dibuat kajian sedetil mungkin, dilaporkan ke Komisi 4 baru kami. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Syafruddin meminta pemerintah melakukan langkah-langkah persuasif dan komunikasi yang baik kepada masyarakat terkait pembangunan bandara baru di Bali Utara yang merupakan kepentingan bersama. Bagaimana komunikasi kita untuk saling menguntukkan antara pemerintah, antara masyarakat, sehingga tidak melihat dalam satu sisi. Jadi tentu ini pemerintah juga melihat ada pertimbangan yang sangat bagus. Rencana pembangunan bandara Bali Utara memerlukan lahan seluas 310 hektare, di mana sebagian lahan bandara akan memanfaatkan TNBB seluas 64 hektare. Dari Provinsi Bali, Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Komisi 10 DPR RI memastikan frasa agama dalam peta jalan pendidikan atau PJP 2020-2035 tidak dihapus atau dihilangkan. Meski begitu, PJP belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk dilaksanakan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifa Sehfudian mendesak, Kemendikbud segera menyelesaikan konsep PJP dengan naskah akademik dan naskah utuh. Komisi 10 DPR RI baru menerima petunjuk atau pointer dan penjelasannya. Hal ini yang diduga mengakibatkan kesalahpahaman persepsi di publik. Frasa agama ini lebih konkret diungkapkan di dalam draft peta jalan pendidikan. Jadi keimanan, ketakwaan, dan ahlak mulia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita pasal 31. Sementara anggota Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menekankan yang mengatur substansi kurikulum agama dalam PJP secara detail adalah Undang-Undang Sis Dignas. Seluruh pihak diminta tidak menanggapi isu frasa agama dengan emosional. Komisi 10 DPR RI terus mengkaji agar PJP tepat dan baik untuk kemajuan Indonesia. Di situ kan beriman, berarti komponen agamanya juga tidak dihilangkan. Masukkan saja secara jelas, supaya kemudian tidak merabah-rabah agamanya tidak ada begitu ya. Tapi komponen itu harus jelas. Mendikbud Nadiem Makari menegaskan, pelajaran agama tidak akan dihapus dari PJP karena agama adalah prinsip esensial PJP. Andri, TV Repalemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan secara tepat dan matang terkait rencana kebijakan impor 1 juta ton beras. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi menjelaskan, beberapa daerah di Indonesia sedang mengalami panen raya. Selain itu, stok beras di gudang bulok masih cukup. Pemerintah sebaiknya mengevaluasi kebijakan impor beras tersebut dan memaksimalkan penyerapan gabah dari petani lokal. Apakah sudah mengalami penerunan mutu sehingga pemerintah wajib mengimpor untuk menambah cadangan beras kita. Jangan hanya impor beras itu hanya untuk apa? Hanya karena permainan pasar. Sementara Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Arya Bima menilai, rencana impor beras 1 juta ton dilakukan untuk mengantisipasi gagal panen di dalam negeri akibat cuaca dan pandemi COVID-19. Meski begitu, pemerintah harus tetap membuat roadmap pangan nasional agar cadangan dan harga beras di pasaran tetap terjaga. Pemerintah dengan bulok akan tahu persis kapan melepas beras-beras ini untuk stabilisasi harga di tingkat konsumen dan tetap menjaga harga gabah kering panen dan kering giling di tingkat produsen yaitu petani itu sendiri. Impor beras 1 juta ton terbagi atas 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah dan 500 ribu ton sesuai kebutuhan bulok untuk menjaga ketersediaan stok beras setelah adanya bansos beras PPKM. Hilman dan Kristi Yotiver Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlementaria. Saya Riri Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.